Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel dinar merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar jadwal P3K 2024 Dan nasib guru P1, P2, P3, dan P4 Di seleksi P3K 2024 Jadi disini kita membahas 3 informasi terbaru ya Ini terkait dengan perihal jadwal P3K 2024 dari pemerintah juga Dan bagaimana posisi nasib untuk P1, P2, P3, P4 di P3K 2024 Sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K tahun 2024 Baik kita langsung saja to the point ke informasi Baik Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran P3K 2024 Disini ada informasi dari gpnn.com Disini dikatakan kabar buruk untuk honorer yang tidak masuk database BKN Jadi kita ketahui bersama bahwa salah satu tolok ukur atau patokan dari pemerintah Untuk pengangkatan honorer menjadi P3K Yaitu adalah apabila guru-guru honorer ataupun para honorer itu masuk dalam database BKN Bapak Ibu ya Jadi itu salah satu tolok ukur BKN ya Untuk menentukan pengangkatan honorer menjadi ASN itu terkait dengan masuk tidaknya honorer itu di database BKN Disini kita lihat teman-teman ya Hingga saat ini belum ada kepastian ya Tanggal pendaftaran CPNS 2024 Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 Jadi Bapak Ibu perlu ketahui Bahwa hingga hari ini juga ya Hingga video ini dibuat Memang belum ada kepastian pasti ya Belum ada kepastian terkait dengan tanggalnya ya Tanggal pendaftaran CPNS 2024 Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Padahal sebelumnya targetnya itu adalah diantara bulan Juni dan Juli Bapak Ibu Tapi kalau untuk tanggal pastinya itu belum ada ya Disini dikatakannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Zwar Anas Hanya membuat perkiraan saja Jadi dari MENPAN-RB sendiri itu belum juga bisa memastikan 100% Bahkan dari pihak MENPAN-RB itu hanya memberikan perkiraan saja Kapan pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024 ya Rencananya sih manusia pribadi ya Rencana dari MENPAN-RB itu antara bulan Juni dan bulan Juli mendatang Bapak Ibu ya Itu perkiraan dari Pak MENPAN-RB Nah kemudian disini Setelah BKN ya Selesai melakukan verifikasi ya Perincian kebutuhan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 Yang diusulkan instansi pusat dan daerah atau pemerintah daerah Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya Terkait dengan pendaftaran P3K dan CPNS 2024 Jadi nanti P3K 2024 pendaftarannya digelar Dan CPNS pendaftarannya digelar Apabila BKN telah selesai ya Melakukan verifikasi ya Kemudian kita lihat disini Bapak Ibu ya Terkait dengan informasi itu Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk pendaftaran P3K 2024 Itu belum ada tanggal pastinya Ada pun yang disampaikan oleh Menpan Rb Itu hanya bersifat perkiraan Antara bulan Juni dan Juli Kemudian disini ada informasi penting Khususnya untuk P1, P2, P3, dan P4 Menunuk memberikan informasi Disini judulnya di jpn.com diberitakan Bahwasannya seleksi P3K 2024 hanya untuk P1 Dirjen Nunuk memberikan informasi Oke disini dibahasakan Bapak Ibu perlu ketahui Menjelang pendaftaran P3K 2024 Sekitar bulan Juni dan bulan Juli mendatang Bapak Ibu Honorer dihebohkan dengan beragam informasi Yang bikin kepala cenat-cenut Ya seperti itu Bapak Ibu ya Nah jadi untuk pendaftaran P3K 2024 Berasakan informasi dari Menpan Rb Itu diperkirakan bulan Juni Cuman ya belum ada memang tanggal pastinya Disini dikatakan salah satunya adalah Apakah guru honorer Ya apakah guru honorer ya ini yang selingkari Apakah guru honorer P2, P3, dan P4 Bisa mendaftar P3K 2024 atau tidak Sebab ada informasi Kemendik Butristek tetap bersikuku Menuntaskan P1 Yang notabene hampir 90% dari swasta Isu lainnya apakah benar guru P1 yang diangkat P3K Akan diangkat di sekolah swasta Sebaliknya guru ASN di bawah Kemendik Butristek Tidak lagi diperbantukan di sekolah swasta Sejak 2016 Ya seperti itu ya Jadi banyak yang bertanya-tanya sebenarnya Bapak Ibu ya Bagaimana kelanjutan nasib Untuk P2, P3, dan P4 Apakah nantinya di P3K 2024 P2, P3, dan P4 itu bisa mendaftar Atau tidak Mengingat memang Pemerintah itu akan fokus ya Untuk P1 dulu Bapak Ibu Oke disini kita lihat ya Informasinya disini Disini ya Bapak Ibu Merespon informasi tersebut Dirjen GTK ya Kemendik Butristek Prof. Nunuk Suryani Menyampaikan saat ini belum ada petunjuk apa-apa ya Terkait seleksi P3K 2024 Dirjen Nunuk mengatakan Siapa saja yang bisa ikut seleksi P3K 2024 Apakah P1 sampai P4 Harus ada tes atau tidak Semuanya akan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atau Permempan RB Jadi nanti kita masih menunggu Permempan RB nya Bapak Ibu ya Jadi untuk lebih pastinya Kita tunggu saja Permempan RB nya Karena kalau Permempan RB itu sudah rilis Maka kita sudah bisa mengetahui Posisi nasib P1 hingga P4 Dan jadwal pendaftaran Seperti itu ya Oke semua jawaban pertanyaan Guru Honorer ya Dan Tenaga Kependidikan Ada di Permempan RJ BRB ini langsung dikatakan oleh Dirjen Nunuk ya Bahwasannya Untuk pertanyaan-pertanyaan Seputar Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Semuanya ada nantinya Di Permempan RB terbaru Bapak Ibu ya Oke Nah sayangnya sampai saat ini Permempan RB yang dimaksud Dirjen Nunuk Itu belum terbit Bapak Ibu Dia hanya menghimbau agar seluruh Honorer Bersabar menunggu regulasinya Ya jadi kita tunggu saja Permempan RB itu rilis Karena disitulah nantinya kita akan mendapatkan kepastian Terkait dengan mekanisme atau aturan resmi Dari pelaksanaan CPNS 2024 dan P3K 2024 Nah Bapak Ibu Ibu Nunuk pernah mengaku ya Belum mengetahui isi Permennya Dia hanya menyampaikan bahwa Kemendik Butristek konsisten menyelesaikan Masalah Honorer Namun untuk penyelesaian Honorer ini Bukan hanya tanggung jawab Kemendik But ya Tetapi juga Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Sebelumnya Nunuk Suryani mengatakan P1 hingga P4 Memang tidak bisa terangkat semuanya tahun ini Bapak Ibu ya Jadi untuk P1 hingga P4 Tidak mungkin tuntas semua Di tahun 2024 ya Nah jumlah Honorer ya Jadi penyebabnya seperti ini Jumlah Honorer dan formasi yang diusulkan Pemda itu Tidak berimbang Sehingga banyak yang tidak mendapatkan kuota Mengenai apakah sisa P1 hingga P4 ini Akan diakomodasi pada seleksi P3K 2025 Dirjen Nunuk mengatakan Belum bisa memastikan Saya belum tahu Apakah P1 hingga P4 ini Masih tetap ada Atau malah tidak ada lagi tahun depan Karena istilah Honorer Cuma ada sampai tahun ini Ini langsung dikatakan oleh Dirjen Nunuk Jadi kita tunggu saja Permempan RB nya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb